Kau udah pasti tau bahwa F sama dengan M kali A, iya kan? Sekiranya bergerak yang bergerak itu diberikan oleh saya. Nah, lalu saya mau turunkan bahwa A itu adalah perubahan kecepatan di balik waktu. Kau tau ya? Nah, kalau ini kita tindahkan, maka arah fungsi yang ini bukan sendiri. Tapi harus tindahkan ini. Lalu kalau ada bergerak-bergerak, ini katakanlah benda A, ini benda B mereka harus tindah. Nah, disini terjadi gaya aksidensi, yang mana besarnya ini tanah. Kan juga terjadi gaya aksidensi. Lalu seolahnya benda 1, ini benda 1, ini benda 2, ini benda 2. Kau bayangkan kemana arah gaya yang diberikan oleh benda 2. Arah kiri atau ke arah kanan? Oke, bukan benda 2. Ini? Besarnya sama enggak? Inilah yang disebut aksidensi, reaksi. Arah ya, kelawanan. Itu bisa juga kalau cari nanti, gaya itu tidak harus menemukan dari sini. Tapi bisa pakai M kali A, itu menurutkan. Jangan catatan, F-nya sama, kalau masalahnya berbeda, berarti perubahannya berbeda itu sama. Ya kan? Oke ya? Muncul itu di UTBK sering? Ini, ini kan, profnya visita itu ini. Semua pembuat suar visita, mau enggak mau enggak. Ya kan? Karena dasar, pertama mereka di UTBK, di UTBK yang ini. Ya, sebetulnya tidak perlu. Coba kerjakan dulu. Itu dengan konsep yang sudah saya jelaskan. Oke. 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 Oret-Oretannya disediain atau bawa sendiri, Bang? Bawa sendiri. Oh, enggak, enggak tahu. Jadi, corot-corotan disediakan juga kali ya? Di bawah aja, tapi kalau kan ada pemeriksaan. Tangan. Kalau yang ditanya. Ya. Kalau yang ditanya. Terima kasih.